Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Video amatir memperlihatkan pusaran angin yang memanjang di udara dan menjadi viral di media sosial. Pusaran angin di dusun Cimpalok, Sutebodo ini merusak bangunan rumah warga. Nah inilah kemunculan angin puting beliung atau yang biasa disebut warga palak tahun ini yang terjadi pada selasa sore. Pusaran angin menjulang ke langit bergerak tidak beraturan. Tantaman puting beliung menyebabkan beberapa rumah porak-poranda. Hingga Rabu siang warga masih belum bisa memperbaiki kerusakan rumah mereka lantara tidak memiliki biaya. Warga juga mengaku belum ada bantuan dari pemerintah. Sementara itu BPB di Sutebodo mencatat kerusakan terjadi pada 14 rumah warga dengan satu rumah rusak parah. Tidak ada korban dalam musibah ini karena warga berhamburan keluar rumah sebelum kejadian. Berikutnya tim rescue gabungan mengevakuasi sekor orang hutan yang berkeliaran di sekitar perkebunan milik warga di Kelurahan Menjawai, seberang Kalimantan Tengah. Orang hutan betina ini dilumpuhkan sementara menggunakan obat bius. Sebelum dievakuasi, orang hutan betina ini dilaporkan warga karena merusak dan memakan tanaman sawit. Setelah ditembak obat bius atua liar di lindungi ini tidak sadarkan diri, tapi tetap bergelantungan di pohon. Beberapa detik kemudian mamalia primata ini akhirnya terjatuh dan diamankan petugas menggunakan jaring. Evakuasi orang hutan liar hari Minggu 24 September lalu ini dikonfirmasi pada Rabu. Tugas BKSD menyatakan orang hutan berusia 11 tahun itu telah dilepas liarkan ke habitat aslinya di Suwaka Margasatwa, Lamandau. Selanjutnya ribuan bongkaan batubara mencemari pantai penaga raya Kabupaten Aceh Barat Aceh. Batubara ini diduga tumpah saat dimuat ke kapal tongkang. Warga pun beramai-ramai memungut satu persatu batubara yang berceceran di pinggir pantai. Ribuan bongkahan batubara ini mencemari pantai-pantai desa penaga raya kecamatan Merabo Kabupaten Aceh Barat Aceh sepanjang 1 km. Dan diduga tumpah ke laut saat bongkar muat ke kapal tongkang. Rabu siang warga berkotong royong mengumpulkan satu persatu bongkahan batubara yang berceceran di bibir pantai. Warga mengaku bongkahan batubara yang dikumpulkan ini nantinya dijual kembali ke pihak perusahaan tambang batubara dengan harga 25 ribu rupiah per karung. Selain merusak biota laut, cemaran batubara membuat air laut kini menghitam. Bahkan hasil tangkapan nelayan jadi berkurang.